assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya subiawan di channel favorit hacks kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstall debian 10 di virtualbox baik pertama kita install virtualbox nya terlebih dahulu nah kali ini virtualbox nya sudah saya install untuk mendapatkan virtualbox nya teman-teman tinggal ketik di Google virtualbox di sini kalian ketik virtualbox kemudian klik download nah disitu kalian akan langsung secara otomatis bisa download virtualbox nya disini ada pilihan ada untuk Linux ada untuk Windows dan lain-lain baik langsung saja teman-teman saya buka virtualbox nya kemudian selanjutnya nah disini kan ini udah ada beberapa debian 10 yang udah aku download udah aku install juga ini ada banyak nih ada yang debian 8 debian 10 kali saya akan install debian 10 pertama kita klik new setelah itu kita beri nama kita beri nama OS nya misalnya ya ya debian 10 pakai nama masing-masing boleh terserah nama apa aja boleh ini saya kasih nama di sini ada versinya kalian mau pilih linux ada debian ada linux 2,2 itu masing-masing di sini ada tampilan ada versi oracle 64 bit kalau yang saya pilih ini debian 64 bit kemudian selanjutnya next nah disini maksimum yang direkomend itu 1024 MB guys jadi tinggal next aja klik start guys klik start nah jika seperti ini kalian browse di foldernya ini nah ini yang udah aku masukin ambil dari foldernya aku kalian kalau misalnya disini kan nanti kosong nih ini udah aku tambahin nanti kalau kosong tinggal add aja tinggal add kemudian cari download dulu master dari debiannya disini aku udah download debian 10,5 debian dvd1 yang terserah mau versi berapa yang jelas versinya itu sama gak boleh beda disini aku udah nyediain debian 10,5 debian dvd1 dan dvd2 nah pertama klik pilih yang dvd1 terlebih dahulu kemudian open kemudian nah disini kan udah udah tersedia nih kalian klik yang debian yang dvd1 tadi kemudian pilih kemudian start selanjutnya kalian bisa close yang di atas tadi nah disini kan ada dua jenis instalasi ada yang graphical install ada install kalau kalau ini kita tinggal enter aja nah itu udah mulai kalian pilih language terserah selanjutnya mau apa kalau kalian pintar bahasa Mandarin kalian klik bahasa Mandarin kalian maunya bahasa Jepang kalian pilih bahasa Jepang disini saya memilih bahasa Indonesia kemudian klik lanjutkan kemudian ini ada pilihan lokasinya kalian mau ke Zimbabue ke Israel ke terserah kalian jelasnya disini aku pilih United State atau Amerika nah selanjutnya ini configure nah ini keywordnya keywordnya pakai mau keyword apa kalau kalian jaga bahasa Arab boleh pakai Arabik atau Kanada ada danis tapi aku recommended American English sih biar kalian gak nyasar nanti ini laptop aku udah SSD kemudian RAM nya udah delapan juga aku udah upgrade baru-baru ini tapi masih Hai masih lalu kita mesti sabar ya teman-teman yang punya tapi ini enggak lama-lama amat kok yang penting kalian jangan batalin aja kalian kan pergi kemudian disini kalian beri nama khususnya ini saya kasih nama dunia saja kalian boleh beri nama atau tidak beri nama ke papa kemudian kemudian tambahkan kata sandinya disini saya kasih kata sandi yang umum ini turut ingat ya disini kata sandinya harus sama nggak boleh beda kemudian lanjutkan disini kita berikan nama kepada kemudian baru kita lanjutkan di sini kata sandi kita masukkan kembali untuk pengguna barunya saya kasih kata sandi seperti ini tadi biar nggak dilupa karena saya berada di selalu isi makanya saya pilih kemudian klik lanjutkan kemudian pilih terpadu gunakan seluruh harddisk kemudian klik lanjutkan klik lanjutkan kemudian pilih semua berbekas di satu partisi klik lanjutkan pilih yang paling bawah yaitu selesai mempartisi dan tulis perubahan perubahan klik lanjutkan setelah itu pilih ya lalu klik lanjutkan lalu klik lanjutkan Prosesnya mengambil waktu ya, teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Tinggal menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Tampilan menonton Terima kasih telah 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 menonton Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton